Selamat datang di channel Lates Sport, channel yang akan membahas berita tentang sepak bola di dalam maupun luar negeri. Jika sobat suka dengan berita sepak bola, jangan lupa dukung kami dengan ketik tombol like, share dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan dengan berita menarik lain dari kami. Misi Mendesak Barcelona Untuk Memecah Kebuntuan Barcelona punya misi lain yang tidak kalah penting selain memetik kemenangan dan berusaha memperlebar jarak dari Real Madrid di peringkat kedua Liga Spanyol. Misi Mendesak itu mereka bawa saat menghadapi Getafek pada laga di Stadion Alfonso Pres Getafek Minggu 16 April 2023 pukul 21 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum menuntaskan target terbesar, yaitu mengunci gelar juara Liga Spanyol musim ini, Barcelona harus lebih dulu mengatasi masalah terbaru, yaitu kebuntuan dalam mencetak gol, mereka seperti lupa bagaimana caranya mencetak gol. Masalah Barca itu berawal dari kekalahan tragis menghadapi rival abadinya Real Madrid pada pertemuan kedua semifinal Piala Raja Spanyol. Saat itu, Barca takut kosong empat di kandangnya Stadion Camp Nou. Setelah kekalahan itu, Barca kembali tak bertaji menghadapi Girona pada laga Liga Spanyol pada hari Selasa 11 April lalu di Camp Nou. Laga itu imbang, kosong-kosong, alhasil selain gagal menang, dua laga terakhir dilalui Barca tanpa bisa mencetak satu gol pun. Padahal ironisnya, Barca merupakan tim kedua yang paling produktif di Liga Spanyol musim ini, mereka mengemas 53 gol dari 28 laga. Jumlah gol itu hanya kalah dari Real Madrid yang mengemas 59 gol dari 28 laga. JKV adalah lawan yang sangat agresif dan mereka telah memenangkan sejumlah poin di markasnya, ini akan jadi pertandingan yang rumit. Pertandingan nanti rasanya akan sangat ketat, kata pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Barca memang harus mewaspadai Getafe kendati tim asuhan pelatih Kui-Kui Sanchez Flores itu sedang berjuang untuk menjauhi zona degradasi. Getafe kini tertahan di peringkat ke-15 kelasemen sementara, hanya berjarak 3 poin dari Valencia dan Espanyol yang berada di zona degradasi. Selain itu, persoalan keringnya keran gol Barca di dua laga terakhir menjadi pertanda awal bahwa ambisi Safi membawa Beliau Prana meraih trofi juara Liga Spanyol pertamanya sejak 2019 sangat dipenuhi tantangan demi tantangan. Misi mengatasi pacek klik gol itu sejatinya bukan masalah besar karena Barca punya striker Robert Lewandowski yang sangat tajam di kotak penalti lawan. Meskipun demikian, Barca kini ditinggal dua pemain kuncinya, yaitu Osman Dembele dan Pedri, kedua pemain itu bak nyawa bagi permainan menyerang Barca. Absennya Pedri dan Dembele membuat Lewandowski cenderung terpurung oleh penjagaan ketat lawan, dalam beberapa kesempatan, ia sampai harus mundur jauh ke belakang untuk menjemput bola. Absennya Dembele dan Pedri akibat cedera mengganggu keseimbangan tim posisi Dembele di sayap kanan memang bisa digantikan Rapinha, namun Rapinha tidak lebih tajam dari Dembele. Rapinha belum mampu menyamai Dembele yang piawai menarik lawan dan melepas asis akurat. Dembele yang pada awalnya diperkirakan hanya absen selama sekitar enam pekan, tetapi waktu pemulihannya dari cedera hamstring lebih lambat dari yang diperkirakan Dembele terakhir kali bermain pada Januari 2023. Harian Spanyol diario AS melaporkan, para pemain Barca, terutama Lewandowski, merindukan Dembele, hal itu dikonfirmasi oleh Safi. Tidak dapat dimungkiri kami memang merindukan Dembele dan Pedri, jadi wajar bila Lewandowski juga merasakannya, kata Safi yang merupakan mantan pemain Tok Barca. Selama ini, Lewandowski banyak terbantu dengan kehadiran Dembele dan Pedri, dua pemain yang leluasa bergerak untuk menarik pemain lawan. Pergerakan Dembele dan Pedri sangatlah dinamis saat membangun serangan. Maka, mereka bisa membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya, khususnya Lewandowski. Tak pelak mantan striker Bayern München itu sangat produktif saat Pedri dan Dembele bermain. Lewandowski tercatat sebagai pemain tersubur Barca saat ini dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol dengan torehan 17 gol. Selain Dembele dan Pedri, Barca juga kehilangan gelandang Frenkie de Jong dan back tengah Andreas Christensen. Safi memperkirakan mayoritas dari pemain yang cedera itu sudah bisa kembali bermain mulai pekan depan. Mereka bisa saja tampil sekarang, tapi kami lebih memilih mengistirahatkan mereka hingga betul-betul pulih, ujar Safi. Di kubu sebaliknya, Sanchez Flores berkata pasukannya sudah siap tempur untuk meladeni Barca. Seperti halnya Barca, Getafe juga sedang kesulitan keluar dari tren buruk. Mereka gagal tampil konsisten dengan hanya meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Di 5 laga sebelumnya, kami menanti laga besok dengan penuh hasrat dan ambisi, kata Flores. Kemenangan menjadi harga mati bagi Barca, pemuncak kelasemen untuk menjauh dari kejaran Real. Perbedaan poin kedua tim itu, kini 13 poin jika mampu mengalahkan Getafe, Barca akan semakin dekat dengan gelar juara. Liga, Spanyol kini hanya menyisakan 10 petan laga. Berali ke berita Real Madrid Real Madrid kepincut gaib gelandang muda Itali pada musim panas 2023. Real Madrid terus berusaha melakukan regenerasi pada sekuatnya, saat ini El Real memang masih diisi beberapa pemain uzur. Misalnya, di lingkit tengah, di sana ada Luka Modric dan Toni Kroos. Meski masih bisa diandalkan, keduanya harus diakui sudah melalui masa kemasan. Posisi gelandang menjadi prioritas Real Madrid untuk segera dilakukan regenerasi. Terbaru, menurut Mundo Deportivo, Real Madrid tengah mengincar gelandang bertahan muda Itali, yakni Samuel Ricci. Pemain Torino itu disebut akan digait pada musim panas 2023. Manajemen Real Madrid kabarnya bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 20 juta euro atau sekitar 328 miliar rupiah demi meminang sang pemain dari Torino. Samuel Ricci memang menjadi satu dari banyak pemain muda yang menonjol di seri A musim ini. Pemuda berusia 21 tahun itu juga sudah menjadi andalan di timnas Itali U21. Samuel Ricci adalah produk dari Akademi Pemain Muda Empoli, pemilik tinggi 180 cm itu, pindah ke Torino pada musim dingin 2022. Namun, saat itu ia tak langsung menjadi bagian dari Il Toro, ia tetap dipinjamkan ke Empoli sampai akhir musim 2021 per 2022. Baru pada Juli 2022, Ricci benar-benar bergabung dengan Torino. Pada musim pertamanya membela Granata, Samuel Ricci tampil apik. Ia sudah mampu menjadi bagian dari tim inti tetangga Juventus itu. Pada seri A 2022 per 2023, Samuel Ricci sudah mampu mencatatkan 20 penampilan bersama Torino. Ia juga sudah mencatat gol pertamanya di seri A. Real Madrid punya segala hal untuk membuat Samuel Ricci tertarik. Mereka punya ketenaran dan dana yang lebih dari cukup. Namun, Real Madrid tak sendirian dalam meminati Samuel Ricci. Trio raksasa Itali A9, Inter Milan, dan Napoli kabarnya juga tertarik pada Ricci. Tiga klub Itali itu menawarkan kenyamanan bagi Ricci. Diketahui kebanyakan pemain Itali memiliki karakteristik tak terlalu suka merantau ke negara orang. Rupanya, Samuel Ricci bukan menjadi target utama Real Madrid pada musim panas 2023. Mundo Deportivo menyebut target utama Madrid adalah gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Jika dirasa harga jual Bellingham terlalu tinggi, Real Madrid diklaim baru akan mengalihkan perhatian mereka kepada Samuel Ricci. Peluang Real Madrid untuk mendapatkan Jude Bellingham sebenarnya cukup besar. Terutama setelah Liverpool memutuskan mundur dari perburuan gelandang Borussia 19 tahun itu. Diketahui, De Reds adalah klub yang sudah lama berminat pada Jude Bellingham. Ketertarikan De Reds pada Bellingham juga sempat mendapatkan sambutan baik. Nah, begitulah kabar dari persepak bolaan Spanyol. Bagaimana menurut Sobat Latest Sport? Silahkan Sobat Tulis pendapat kalian di kolom komentar.